Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, minggu ini kita masih akan tetap membahas terkait dengan SQL Query Namun di sini adalah versi advanced yang mungkin akan digunakan Akan sangat berguna, namun mungkin tidak akan selalu kita gunakan Tapi hal ini penting untuk dipahami Nah, jadi ingat kembali bahwa data seperti apapun yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan Namun, query-nya nanti bisa menjadi lebih kompleks Nah, misalnya dengan menggunakan nested query dan operator-operator lainnya Jadi, kalau kita menggunakan nested query nanti akan ada tambahan operator Seperti operator set, operator all, in, exist, dan non-exist Jadi, pada materi kita kali ini Query yang akan kita buat itu akan menjadi lebih kompleks Namun, data apapun insya Allah pasti bisa kita dapatkan Asal kita tahu bagaimana cara membuat query tersebut Ingat kembali bahwa sintag daripada query select pada SQL ini Ada clause select from Nah, yang kedua ini adalah wajib Kemudian, yang optionalnya adalah where untuk kondisi Group by untuk pengelompokan Having untuk kondisi pada fungsi agregat Kemudian order by untuk mengurutkan atribut Nah, di sini yang pertama kita akan melihat operator set Ya, operator set pada query select Nah, jadi ingat kembali bahwa operator set pada algebra relational Ya, jadi sebetulnya sama persis Jadi, syaratnya juga sama persis Yaitu sama jumlah kolom, sama nama, dan sama domain Nah, operator set di sini ada tiga Yaitu ada union, intersect, dan difference Nah, pertama sekali kita lihat di sini adalah union Nah, sintaksnya seperti ini Select, ya Select datanya apa yang kita pilih Kemudian union Nah, kemudian di sini ada dalam kurungan siku all Jadi, all ini adalah optional Ya, maknanya Kalau union biasa Maka data-data yang duplikat ini akan dihapus Ya, jadi data yang duplikat akan dihapus Jadi, bentuk union ini adalah bentuk union yang Mirip seperti pada proses projection Ya, jadi projection itu kan akan menghapus data yang duplikat Ya, jadi union itu seperti itu juga Nah, namun kalau kita tambahkan all Atau union all Maka data duplikatnya itu Juga semuanya akan diambil Contoh misalnya di sini Kita ingin menggabungkan data Antara data father dan childnya Ya Nah, misalnya di sini Select father, child From father, child Kemudian kita unionkan dengan Select mother, child, from mother, child Nah Jadi Nah, bisa dilihat di sini Di sini sama-sama ada dua kolom yang akan dipilih Nah, namun ternyata namanya tidak sama ya Yang pertama adalah father Yang keduanya adalah mother Nah, jadi yang mana satu yang akan diambil sebagai hasilnya Nah, yang akan diambil sebagai hasilnya ini adalah First operan Jadi yang pertama Jadi nanti hasilnya itu adalah Father Ya, pada kolom yang pertama itu adalah father Kemudian kolom yang kedua adalah childnya Jadi ini otomatis Nah, kalau pada aljabar relational Memangkan kita tidak bisa melakukannya seperti itu Harus kita rename terlebih dahulu Nah, kalau ini otomatis nanti ada fathernya Nah, namun sebetulnya hasil seperti ini Agak sedikit kurang tepat ya Jadi memang tetap lebih bagus Kolom yang pertama ini kita rename terlebih dahulu Ya, jadi hasil yang tadi itu menjadi seperti ini Ya, jadi hanya ada Dia akan mengambil kolom yang pada select yang pertama Yaitu father Ya, kemudian child Kemudian digabungkan Diunionkan Nah, namun Ya, namun Jangan sampai tersilap Jadi, jangan sampai Apa istilahnya ya Ya, urutannya itu jadi berbeda Misalnya ini Select father child Select mother child Ya, ini sama ya Sejarah urutannya Berarti yang kolom yang pertama itu adalah orang tuanya Dan kolom yang kedua adalah anaknya Nah, tapi kalau kita balik Kalau kita balik Select father child Di bawahnya adalah Select child, mother Nah, ini hasilnya sudah kebalik Jadi, nanti pada bagian pertama itu nanti kolom father Child Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan kolom child mother Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini select child, mother Jadi, childnya itu akan menjadi kolom pertama Mother akan menjadi kolom kedua Ya, memang hasilnya itu akan tetap muncul Tapi secara semantik Ya, semantik itu berarti maknanya Secara maknanya menjadi salah Ya, kenapa? Ya, maknanya pada kolom pertama ini Sudah bukan orang tua lagi Tapi gabungan Ya, jadi salah Nah, jadi Nah, walaupun misalnya kita ubah Jadi, yang kebalik tadi Misalnya kita ubah Father jadi parent Ya, mother jadi parent Tapi posisinya kebalik Ya, tetap aja sama Pada kolom pertama father Child Kemudian dilanjutkan oleh Eh, apa silap ya? Ini parent Child Kemudian di sini child Dan di sini parent Ya, sama saja Tetap saja salah Ya, secara semantik Atau secara maknanya Tetap saja salah Nah, jadi pastikan Kalau kita menggunakan operator set Ya, kolom Kolomnya itu adalah Sama atau Eh, apa namanya ya Homogen Ya, jadi maknanya Kalau father itu sebagai parent Mother sebagai parent juga Nah, jadi Bagaimana caranya Kalau kita menggunakan Rinim di sini Ya, jadi di sini Father kita Rinim jadi parent Yang keduanya juga Mother dirinim sebagai parent Maka nanti hasilnya Pada kolom pertama parent Ya, pada kolom yang kedua adalah Child Nah, berikutnya adalah Difference Ya, jadi Difference pada query select Itu dengan menggunakan Accept Nah, accept Jadi select name from employee Accept select last name As name from employee Jadi Eh Di sini Accept itu maknanya Kita mengurangi ya Jadi data-data yang sama Data-data last name Yang sama tadi Akan kita kurangkan Jadi hanya data name Yang kita perlukan saja Yang akan kita ambil Nah, kemudian berikutnya adalah Intersection Ya, intersect ini adalah irisan Jadi maknanya Kita Hanya mengambil data yang sama Pada dua tabel yang terlibat Jadi anggaplah di sini Select name from employee Intersect dengan select last name As name from employee Jadi maknanya kita hanya akan Mengambil data Name Dan last name yang sama Nah, sebetulnya Bentuk daripada intersect ini Sama saja Jadi, sebetulnya kita akan membahas terkait dengan nested query Jadi, sebetulnya kedua query ini sama Berikutnya kita akan membahas terkait dengan nested query Jadi, nested query ini sangat penting Dan juga terkait rat dengan query optimization Nah, pada kondisi yang sudah kita pelajari sebelumnya Biasanya Where ini kan hanya berisi satu close Biasa hanya berisi pernyataan saja Nah, namun ternyata Sesudah where Itu juga bisa berisi select close Jadi, sesudah where Nanti berikutnya ada select yang lainnya lagi Ya, nah Select yang lainnya lagi Yang biasanya berada di dalam Buka kurung dan tutup kurung Nah, itulah yang kita akan sebut ya Sebagai nested query Jadi, ada query di dalam query yang lain Nah Kalau pada kondisi normal kan Biasa sesudah where Ini kan berisi comparison ya Jadi, comparison perbandingan Kemudian existential Nah, jadi Apakah suatu data tersebut exist Ada wujud atau tidak Contoh misalnya seperti ini ya Ada Query yang kita gunakan Untuk menampilkan nama dan income Daripada ayahnya si Andy Jadi, select f.name F.income From person f Koma father child C Where F.name Sama dengan fc.father And fc.child Sama dengan Andy Nah, kemudian Bentuk query selector Seperti ini Bisa kita tuliskan Dalam nested query Caranya seperti ini Select f.name Koma f.income From person f Where F.name Sama dengan Ya, jadi disini kita akan Mencari nama si Andy Ya, select Sama dengan Select fc.father From father child From father child Fc.fc.child Fc.child Sama dengan Andy Jadi, ini sama saja dengan yang pertama tadi Kalau yang pertama langsung kita gunakan natural join Pada yang kedua kita tidak menggunakan join Tapi disini kita akan menggunakan nested query Nah, makna nested query adalah Query yang paling dalam ini terlebih dahulu yang akan dilakukan Jadi, kita akan memilih nama ayahnya dari tabel father child Di mana nama anaknya Andy Barulah hasil daripada yang pertama ini Itu akan disamakan dengan name yang ada pada tabel person Pada nested query Operator-operator ini sangat penting Jadi, operator yang bisa digunakan Yang pertama sekali adalah operator equality dan comparison lainnya Ya, equality ini berarti kesamaan Comparison ya seperti Gritted than, less than, ya Gritted than, equal, dan seterusnya Nah, hasil daripada nestednya tadi Jadi, haruslah unik Nah, kemudian Ada lagi operator any dan all Nah, jadi operator any dan all ini maknanya Jika any, ya Any itu maknanya Satu saja hasil daripada query yang bagian nestednya ini Jadi, tuple yang dihasilkan daripada query yang paling dalamnya ini Query yang nested Satu saja itu sudah benar Maka hasil daripada query nestednya itu adalah benar, true Nah, kemudian kalau all itu sebaliknya Jadi, all ini bermakna semuanya itu haruslah benar Maka hasil akhir nested query-nya barulah benar Nah, any sama dengan any itu sebetulnya ekivalen dengan in Jadi, in ada lagi operator lainnya yaitu in Operator in ini kan berarti di dalam ya Sebelumnya juga kita sudah membahasar kayaknya operator in Di dalam, nah ini adalah ekivalen dengan sama dengan any Kemudian ada operator not in ya Tidak berada di dalam Berarti maknanya itu adalah Tanda not equal ya Tidak sama dengan all Berikutnya ada operator exist dan not exist Jadi, exist itu maknanya apakah dia wujud di dalam query nested Not exist berarti tidak wujud di dalam query nested Berikutnya kita lihat contoh penggunaan daripada operator pada nested query Misalnya di sini digunakan untuk menampilkan name dan income Dari si ayah, ya Ayah orang-orang yang ada di table person Di mana memiliki pendapatan lebih dari 20 ribu Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan inner join yang biasa Inner join dengan menggunakan bisa cross-captesian atau natural join Ataupun dengan menggunakan inner join Bentuknya lebih kurang seperti ini Jadi, select distinct f.name, f.income Karena kan kita perlu nama dan income-nya Kemudian dari table person Diberi nama F, father child, f.c. dan person c Kenapa ada tiga hal ini? Karena person itu adalah data person Yang kita gunakan untuk mencari nama orang Nama orang, maksud saya nama ayahnya Kemudian nanti kita akan mengaitkannya dengan table father child ini Nah, kemudian person c ini yang digunakan untuk mencari pendapatannya Pendapatan si ayah yang lebih dari 20 ribu Nah, kemudian syaratnya kita berikan Kita samakan kolom name pada table person yang pertama F sama dengan father pada f.c Jadi, di sini kita ingin tahu siapa saja nama si ayahnya Kemudian n f.c.child sama dengan c.name Nah, kemudian kita ingin tahu nama si anaknya siapa Kemudian c.income lebih dari 20 Jadi, pendapatannya itu lebih dari 20 Nah, kemudian bentuk yang seperti di atas ini Kita ingin buat dalam bentuk nested query Sub query istilahnya Nah, jadi bisa kita buat seperti ini Select f.name, f.income ini sama From person f Jadi, dari table person f Where f.name Di mana namanya tadi itu ada di dalam Ada di dalam berarti sama dengan any Sama dengan any Select fc.father Jadi, nama si ayahnya From father child fc dan person g Where child sama dengan c.name Ini nama anaknya Dan c.income lebih dari 20 Pendapatannya lebih dari 20 Jadi, inilah dia yang bagian nestednya Itu yang bagian ini Oke Nah, kemudian Bentuk yang tadi Tadi kan nestednya Nested pada slide sebelumnya yang seperti ini Nah, ternyata ini kan ada dua tabel Sekaligus yang kita pilih Ada tabel father child dengan tabel person Ini father child, ini person Nah, kita juga bisa memecahkannya lagi Menjadi subquerinya lagi Jadi, yang pertama yang kita pilih adalah Select fc father Father from father child Where fc child in In ada di mana? Ada di select c name Where person c Where from person c Where c.income lebih dari 20 Nah, jadi yang dari bentuk Subquery Seperti ini Ya, seperti pada slide sebelumnya Ternyata bisa kita Pisahkan lagi menjadi dua Subquery lagi Nah, jadi ini Berarti ada nested Nested Nestednya lagi Daripada query tersebut Ya, jadi ini adalah Father of person who earn More than 20.000 Jadi, maknunya Ini adalah nama-nama si ayah Nah, untuk mendapatkan Siapa saja yang Nama si anaknya tadi Yang mendapatkan pendapatan Lebih dari 20.000 Nah, ini dia query yang paling dalam Untuk mencarinya Terima kasih